Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Supraptowawan Cobalah iseng-iseng melakukan hal baru Sebuah nasihat laku hidup bahagia oleh Profesor John Paul S.J Profesor John Paul S.J ini adalah seorang rohaniwan sekaligus seorang psikolog Mencoba iseng-iseng melakukan hal baru menciptakan kegembiraan bagi saya Bagi simbah Saya menemukan kepuasan karena pencapaian Mencapai sesuatu, menyelesaikan sesuatu Saya menemukan gairah petualangan Saya juga menemukan keberuntungan-keberuntungan Saya juga belajar banyak hal melalui cara ini Apalagi untuk orang yang mudah sekali bosan Saya ini mudah sekali bosan Jadi saya perlu tantangan-tantangan baru Maka metode melakukan iseng-iseng hal baru Menjadi salah satu aspek kunci kebahagiaan saya Dan mungkin kebahagiaan Anda juga ya Profesor John Paul menyampaikan metode ini dalam bukunya yang berjudul 10 Laku Hidup Bahagia Sebenarnya buku lama sih, sudah lama sekali Tapi buku ini tetap relevan sampai sekarang Jadi mencoba iseng-iseng melakukan hal baru Hanyalah salah satu cara Bagaimana menciptakan kebahagiaan hidup secara penuh Namun bukan berarti kontribusi terhadap kebahagiaan secara total adalah 10% Cara ini sungguh sangat ajaib Dan sangat mengembirakan Silahkan Anda coba Maka hidup Anda akan diperkaya Anda akan awet muda Anda akan memiliki inspirasi-inspirasi baru Harapan baru Dan metode ini terbukti merdakan stres Karena saya sudah membuktikannya Keampuan metode ini Melakukan hal baru secara iseng-iseng Tidak menuntut biaya Atau ya setidak-tidaknya Kalaupun harus ada biaya Biaya kecil lah ya Cukup hal kecil yang terlihat sederhana Yang penting adalah hal baru Tujuan melakukan hal baru Iseng-iseng melakukan hal baru Adalah untuk mengembangkan atau stretching diri Menambah wawasan Menambah pengalaman Supaya pengalaman kita Pemahaman kita terhadap kehidupan ini Menjadi lebih luas daripada sebelumnya Berikut ini contoh beberapa hal baru Yang pernah saya lakukan Dan hasilnya menakjubkan Yang pertama Membaca buku silat Ini hal baru bagi saya Karena sebelumnya Tidak pernah membaca buku silat Benar-benar saya tidak pernah Membaca buku cerita seperti ini Ternyata setelah saya membaca Saya merasa keasikan juga Dan tenggelam di dalamnya Buku yang saya maksudkan Bukunya Es Hamintarja Berjudul Api di Bukit Menoreh Dan Maisa Jenar Dua Jajan di rumah makan Yang belum pernah saya kunjungi Jadi Jadi saya tahu Buat di rumah makan itu Ada karyawan seorang gadis cantik Lumayan kan Tiga Lari pagi menyusuri jalan Yang belum pernah dilalui Secara umum Memang saya suka lari pagi Tidak saya memilih jalan Yang belum pernah saya lalui Dan ini menarik juga Empat Menyapa pedagang batu akek Di ujung gang Sebelumnya saya tak pernah menyapanya Saya sering melihat sih Dan saya menyapanya Akhirnya saya punya teman baru Dan melihat kehidupan Dari sisi yang lain Lima Belajar memasak nasi goreng Saya mencoba memasak Dan hasilnya Ya gak keruan Gak enak Menjadi bahan tertawaan Tetapi karena ini hal baru Menarik bagi saya Memuaskan bagi saya Memang sulit bagi saya Untuk menjadi seorang juru masak Tetapi memasak nasi goreng yang gagal Itu menjadi pengalaman yang menyenangkan Enam Mendengarkan musik tradisional Indian Suku-suku Indian ada di Amerika Mereka punya Chanting Atau mantra-mantra Yang dinyanyikan Dan itu indah bagi saya Yang sebelumnya saya lihat Aneh Terasa indah pada akhirnya Dan saya rupanya menyukainya ya Nomor tujuh Naik gunung Ada track baru di gunung penapi Yang belum pernah saya lalui Dan itu menyenangkan Delapan Memecahkan rekor berjalan kaki 50 km Saya melakukannya Karena memang saya suka Suka berolahraga Dan itu menyenangkan Sembilan Mendapatkan teman-teman baru Saya mencarinya di Facebook Dan mendapatkan beberapa teman Yang luar biasa Salah satunya Ada seorang profesor Dari Belanda Dan itu mengasihkan Saya bisa berkenalan dengan beliau Sampai akhirnya beliau ke Indonesia Dan saya bertepun dengan beliau Sepuluh Menanam tanaman Saya sungguh asing Pada awalnya Dengan tanaman Tanaman Bukanlah bagian dari hidup saya Tetapi ketika saya mencoba Menanam bunga Dan akhirnya Si bunga ini Bisa tumbuh Sungguh di pot Ternyata menyenangkan Ternyata menyenangkan juga Sebelas Ikut bermain tether Saya gak nyangka Bila kita punya kebiasaan Dan iseng-iseng mencoba hal baru Kita benar-benar Berasa seperti seorang petualang Pada skala yang lebih besar Mencoba memakan hal baru Pernah dikerjakan oleh seorang Penjelajah dunia Yang terkenal sekali Bernama John Goddard Yang melakukan hal baru Tetapi Besar Seperti Menyusur sungenil Menyusur kurut sahara Kefatikan Melihat paus Dan lain-lain Namun Apapun itu Mencoba memakan hal baru Telah menciptakan Kehidupan yang semarak Dan mengerahkan Jadi Kalau Kamu mau hidupmu semarak Sesuai dengan Nasihat John Powell disini Siapkanlah Beberapa petualangan kecil Iseng-iseng Melakukan hal baru Dan lihatlah Dampaknya yang luar biasa Tentu saja Kamu harus melakukan Hal yang baik Yang positif Bukan yang merugikan diri sendiri Maupun orang lain Namun Sebagai catatan Tentu saja Kamu tak boleh kehilangan fokus Terhadap tujuan utama Janganlah Selama satu bulan Kamu disibukan Melakukan hal baru Setiap hari Dan mengabekkan Tugas pokok kamu Tugas pokok Tetaplah tugas pokok Yang harus diperhatikan Melakukan hal baru Sifatnya lebih pada Penyeimbang Untuk memberikan Tenaga baru Dalam mengejar Tujuan utama itu Nah Ibu bapak Saudara saudari Para pemuda Pemudi sebangsa Dan setanah air Di seluruh Indonesia Saya sangat gandruh Dengan Metode John Powell ini Seperti sebuah ayat Yang mengatakan Bersuka citalah senantiasa Sekali lagi Kukatakan Bersuka citalah senantiasa So Jadi mari kita bersuka cita Dengan mencoba Iseng-iseng melakukan Hal baru Yang positif Yang produktif Yang bermakna Bila Anda merasa Podcast ini berguna Bermanfaat Jangan lupa Klik like Subscribe Dan share Berita kawan-kawan Dan tuliskan komen-komen Anda yang bermanfaat Hal baru apa Yang sudah Anda kerjakan Maupun yang Akan Anda kerjakan Semoga menjadi inspirasi Bagi teman-teman yang lain Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya